A house nih, minta beliin minum A house nih, minta beliin minum Siapa nih? Lik, bisa minta tolong enggak? Iya, minta tolong apa? Kamu lagi di kantin enggak, Lik? Iya, lagi di kantin nih. Kenapa? Aku minta tolong belikan minum ya. Yang manis, Lik. Kul-kul gitu. Hah? Kul-kul. Dingin maksudmu? Iya, Lik. Biar seger. Oke, sebentar ya. Diantar kemana nih? Ke lab F aja, Lik. Oke, Gil. Oke. 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 Oke, Gil. Ini minumannya. Terima kasih, Lik. Berapa harganya? 7,000. 7,000 ya? Iya. Oke, nanti aku bayar habis kelas. Oke, Gil. Siap. Ya, itu tadi adalah ilustrasi dari model komunikasi Wilbur Scrum. Model komunikasi ini sangat mementingkan interaksi antara si pengirim pesan dan si penerima pesan. Karena pesan harus diterima dengan baik dan diartikan dengan baik oleh si penerima. Nah, ada pun unsur-unsur dari model komunikasi Wilbur Scrum ini adalah si pengirim pesan. Ya, sudah pasti si pengirim pesan. Setelah itu ada si penerima pesan dan juga pesan itu sendiri. Setelah itu ada media. Media yang digunakan dalam pengiriman dan penerima pesan. Jadi, dalam video ini medianya adalah smartphone yang menggunakan aplikasi WhatsApp dengan cara telepon. Setelah itu ada feedback. Yaitu adalah respon dari si penerima apakah dia mengerti atau tidak, nyambung atau tidak dengan makna yang dimaksud oleh si pengirim. Dan juga ada lagi Interpreter. Nah, Interpreter ini adalah biasanya si penerima pesan itu sendiri. Karena Interpreter itu adalah seseorang atau suatu hal yang mengertikan apa yang dikirimkan oleh si pengirim. Setelah itu, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan model komunikasi Wilbur Scrum. Kelebihannya adalah karena komunikasi ini silkuler dan interaktif, kedua belah pihak bisa memberikan pendapat tentang pesan yang sedang dikirimkan. Setelah itu ada feedback. Nah, feedback ini memudahkan si pengirim untuk mengetahui apakah si penerima ini mengerti dengan apa yang dikirimkan oleh si pengirim. Apakah makna yang dimaksud oleh si pengirim sama dengan makna yang diartikan oleh penerima. Setelah itu, dengan adanya unsur Interpreter memudahkan untuk si penerima mengerti tentang apa yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Atau pesan itu sendiri yang dikirimkan. Dan, ada pun kekurangan dari model komunikasi Wilbur Scrum ini adalah, Kedua belah pihak yang menggunakan komunikasi ini tidak bisa berada dalam tikatan yang berbeda. Jadi, mereka harus berada dalam tikatan yang sama agar tidak banyak terjadi kesalahpahaman dalam mengirim dan menerima pesan. Setelah itu, pesan yang dikirimkan mungkin saya ditaksirkan berbeda oleh si penerima. Dan juga, model komunikasi ini tidak bisa diimplementasikan jika lebih dari dua orang yang menggunakan komunikasi ini. Karena komunikasi akan lebih kompleks, jadi tidak akan bisa dikomunikasikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami ilustrasikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.